Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bangkowi Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Hal apa saja yang bisa membuat pemberkasan pengusulan NIP CPNS kalian menjadi gagal Atau istilahnya TMS tidak memenuhi syarat Oke teman-teman, jadi kalian perlu tahu ya bahwa Untuk informasi perenkingan dari SKD dan SKB nanti Ketika teman-teman dinyatakan peringkat pertama Itu bukanlah final Karena yang menjadi finalnya adalah di pemberkasan nanti Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam tahap pemberkasan ini Jangan sampai ada berkas yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Yang mana akan mengakibatkan terjadinya TMS atau tidak memenuhi syarat Untuk yang pertama, ini yang pernah terjadi, kisah nyata Jadi ini berhubungan dengan pilihan formasi Jadi teman-teman tahu ada formasi untuk umum Ada formasi untuk lulusan terbaik atau kamlud Nah, banyak peserta ketika administrasi awal Waktu sebelum tes SKD Mereka beranggapan nilai mereka sudah dalam kategori kamlud ya Di atas 3,5 ke atas lah ya Nah, akhirnya mereka memilih formasi kamlud Karena mereka beranggapan kamlud ini lebih mudah Karena passing grade-nya tidak sebesar formasi umum Ya, itu sudah jelas Karena kan kamlud ada privilege atau keistimewaan untuk lulusan terbaik Tetapi mereka tidak memperhatikan peraturannya secara detail Jadi di situ ada peraturan tertulis bahwa Mereka bernilai kamlud Tapi harus dari lulusan yang terakreditasi A Nah, ini yang sering dilupakan oleh para peserta yang memilih formasi ini Sehingga pernah terjadi Waktu itu ada peserta yang dia lolos administrasi Sampai dia tes SKD lolos SKB juga lolos peringkat 1 Ketika pengusulan NIP Dia memberikan berkas kampusnya Nilai di kampusnya itu Dan di situ tertulis kampusnya Akreditasinya adalah T Dan itu tidak sesuai dengan aturan dari formasi kamlud Sehingga ya mau tidak mau dia harus TMS Dan itu sempat dulu ada sanggahan dari dia Karena dia beranggapan kalau memang itu TMS Kenapa kok nggak dari awal administrasi dulu Yang sebelum seleksi SKD Kenapa kok nggak digagalkan dari awal dulu Kenapa baru ini gitu kan Nah, akhirnya BKN menjawab bahwa Pemberkasan awal yang mengecek itu biasanya diserahkan ke BKD Atau badan daerah masing-masing ya Nah, di situ tentu saja BKD ini mengecek tidak hanya satu orang Tapi banyak orang Sehingga mereka mungkin hanya mengecek komponen-komponen terpenting Tidak semedetail Karena mereka beranggapan Karena hal yang detail ini sudah tertuang dalam aturan-aturan yang tertulis Di edaran seleksi CPS ya Jadi mereka positif thinking bahwa peserta pasti sudah ngecek semuanya gitu kan Jadi kalau ada kelalaian Ya itu merupakan tanggung jawab pribadi peserta gitu Nah, sehingga sering terjadi perbedaan antara Cek pemberkasan ketika di BKD dan juga pusat Karena kan beda ketika di BKD Mereka masih seleksi awal Masih banyak peserta yang melamar Dan ketika sudah diseleksi SKD, SKB dan menjadi lebih kecil Yang ngecek berkasnya adalah pihak pusat Dan di situ kan lebih sedikit berkasnya Jadi kan bisa lebih detail Nah, di situ banyak yang ketahuan Nah, akhirnya Ya, akhirnya sih bersangkutan gak bisa berbuat banyak Karena memang kesalahannya ada diri dia sendiri sih Kenapa dia gak terlalu mengamati aturan-aturan yang ada Jadi, ya sesuai aturan Kamu itu harus akreditasi A Karena dia kampusnya masih nilai B Ya harus mengakui kalau dia sudah TMS gitu Kemudian yang kedua Ini berhubungan dengan akreditasi Prodi Nah, ini banyak teman-teman juga yang mengalami kegagalan di sini Ini termasuk di daerah saya pernah Di angkatan atas saya di situ Dulu pernah sampai demo Karena mereka sudah dinyatakan lulus SKB juga peringkat 1 Dan ketika pengusulan NIP Tiba-tiba mereka TMS Alasannya adalah akreditasi kampusnya tidak sesuai Karena akreditasi yang mereka gunakan Untuk kampus mereka memang B Tapi untuk Prodi mereka Atau fakultas mereka atau jurusan mereka Masih C atau di bawah B Sehingga itu yang membuat TMS Karena aturannya jelas Kita semuanya minimal Kalau yang S1 Akredit Prodi-nya bukan kampus ya Tapi Prodi-nya adalah B Nah, mereka menggunakan yang kampus Nah, sehingga ya Akhirnya TMS Dan mereka akhirnya ya Melakukan demonstrasi mediasi kepada pihak BKD Sama seperti yang teman yang di awal tadi Yang karena kamluk ya Jadi BKD menjelaskan Karena yang awal ya Pengecekannya secara masif Banyak sekali jadi nggak bisa detail Jadi BKD sudah positive thinking Bahwa peserta sudah memahami aturan yang ada Nah, ketika sudah pengusulan NIP kan berkas jadi sedikit Jadi kan bisa lebih fokus Akhirnya ya ketahuan yang TMS ya Mau nggak mau Dia nggak bisa melakukan apa-apa Dan nggak bisa melakukan sanggahan Karena sudah Sudah melewati Hal yang sudah ditentukan Ya, mau nggak mau Ya, akhirnya dia menerima Kalau dia akhirnya TMS Nah, kemudian pertanyaan Terus gimana dong Kalau akreditasi ini Tidak B alias C Apakah mereka masih ada kesempatan Misalnya suatu ketika Ketika Prodi-nya tiba-tiba berubah akreditasi B Apakah mereka bisa ikut seleksi lagi Jawabannya adalah Tidak bisa Karena yang jadi ketentuan adalah Akreditasi Prodi saat tahun kelulusan Bukan terbaru Jadi, kalau tahun kelulusan mereka C Ya, mau nggak mau Ya, mereka Nggak bisa berbuat apa-apa Dan nggak bisa ikut tes CPNS Dengan ijazah S1 Dan ini terjadi di teman saya Akhirnya dia yang mengalami TMS di situ Dan sudah tahu bahwa ijazahnya ini Sudah nggak bisa dipakai untuk tes CPNS Karena akreditnya C Akhirnya dia di tahun depan Dia tes untuk ikut Formasi yang ijazah CMA Dan Alhamdulillah Dia akhirnya bisa lolos Karena sudah punya pengalaman Lolos dari SKD dan SKB Dia lolos Dia ambil di Kejaksaan gitu Yang formasinya lolosan SMA Jadi, ya memang ini harus Sangat berhati-hati Dan teman-teman harus Lebih detail lagi Ketika Melihat sebuah aturan Dalam seleksi CPNS Kemudian berikutnya yang ketiga Ini Berhubungan dengan Ketidaksamaan Identitas di nama Diri kita di ijazah Dan juga di Dada diri kependudukan Baik itu KTP maupun KK Ini perlu dihati-hati ya Ini juga Saya alami Tapi Alhamdulillah Saya langsung gercep Gerak cepat Dan Alhamdulillah Saya bisa selesai dan lolos Jadi banyak terjadi Perbedaan nama Antara nama di ijazah Dan juga nama di Data kependudukan Ini yang saya alami Dulu Nama saya itu Mohamad Kowydin Sofi Yang di KK Dan di KTP Mohamadnya ditulis lengkap Tapi di jasa Mohamadnya itu disingkat Jadi MOH Titik gitu Dan Ya kenamanya orang Nggak ngerti ya Jadi ya Saya pikirnya aman-aman aja Karena orang tua dulu Juga mikirnya gitu kan Mungkin ini Niatnya biar Nggak panjang-panjang Nulisnya Ternyata itu juga Berpengaruh gitu loh Di pendataan kita Akhirnya Ketika tahu hal ini Langkah yang saya lakukan adalah Saya mengubah Data kependudukan saya Bukan ijazah Kalau ijazah itu Sudah Sudah nggak mungkin Karena kita harus datang Ke sekolah kita Kemudian nunggu Dikeluarkan oleh kementerian Aduh itu bakal lama Saya ambil jalan-jalan Yang paling gampang Saya ubah Data kependudukan KTP Dan KK Akta Saya langsung Gercep ke Capil Saya ubah namanya Dan Alhamdulillah Karena Di tahun saya itu Sudah Sudah Masuk di era digital Jadi perubahan data Semuanya sudah online Sudah digital Jadi cepat Nggak sampai seminggu Semuanya sudah beres Dan Alhamdulillah Ketika pemberkasan Nama semuanya Sudah sesuai dari ijazah Dan juga data kependudukan Jadi teman-teman Kalau ada yang mungkin Namanya berbeda Antara ijazah Dan juga data kependudukan Silahkan langsung diubah Menyesuaikan dengan ijazah Ya Jadi Mempunyai pemberkasan Usulani Belum-belum Diumumkan Jadi masih ada waktu Untuk melakukan Perubahan data Kemudian yang keempat Ini berhubungan dengan Hasil cek kesehatan Karena nanti di pengusulan NIP Selain berkas-berkas tadi Kita akan Menyertakan Berkas Hasil cek kesehatan Nah ini teman-teman Harus waspada ya Dalam cek kesehatan ini Yang dinyatakan TMS Yang pertama Yang berhubungan dengan mental Kalau teman-teman Terindikasi Memiliki gangguan mental Atau istilahnya ODGJ Hampir ODGJ Itu sudah Pasti TMS Kedua Narkoba Kalau teman-teman Terindikasi pengguna narkoba Itu pasti TMS Yang ketiga Tidak sehat Secara 80% Ke atas Ini juga Akan menyebabkan TMS Tapi Saya yakin teman-teman Semuanya kan pasti sehat Ya Buktinya Tes seleksi SKD SKB Berangkat ke daerah ini Daerah ini Juga bisa semuanya Jadi insya Allah Secara kesehatan Sehat secara mental Insya Allah juga sehat Mungkin yang narkoba ini Saya yakin teman-teman Juga sudah memahaminya Dan pasti Tidak ada yang Pengkonsumsi ya Jadi Insya Allah Kalau hal ini Tidak terjadi di teman-teman Pasti teman-teman bisa melewati Pemberkasan usul anip ini Kemudian yang kelima Ini berhubungan dengan Berkas kepolisian Atau SKCK Atau Perilaku kita Di Data kepolisian ya Itunya kalau kita Bebas dari pidana Tidak pernah terjerat Kasus kepolisian Ya kita pasti akan Lolos Tapi kalau pernah Ya Otomatis akan TMS Kemudian ini Yang keenam Ini juga Sering terjadi Dan terjadi di teman saya Membuat Surat lamaran Karena nanti di pemberkasan Teman-teman akan menceritakan Surat lamaran lagi Perlu diperhatikan ya Setiap daerah Punya formatnya Masing-masing Jadi Jangan asal cari format Di internet Di google gitu Tapi gak ngelihat Yang dibutuhkan oleh daerahnya Misalnya Teman saya ini ada Saya kan di Kota Jombang Nah di Surat lamaran ini tertuju Ke Bupati Jombang Tapi teman saya ditulis Kepimpinan BKN Badan Kepegawian Negara Badan Kepegawian Nasional Akhirnya Ya karena Setujuannya ini Salah Ya akhirnya dia TMS Dan akhirnya ya Dia gagal Cuman alhamdulillah Di tahun saya ini Kemarin juga ada Beberapa yang keliru Cuman Waktunya agak panjang Karena kan kita online Pertama kali ya Jadi Sering terjadi Maintenance Atau Atau Error portalnya gitu Jadi ada perpanjangan Jadi teman-teman Yang akhirnya mengetahui hal ini Sangat penting Akhirnya banyak yang Langsung gercap Mengubah surat lamarannya Jadi Teman-teman intinya Untuk surat lamaran Jangan asal cari contoh Tanya ke BKD masing-masing Formatnya yang bener Yang gimana Biasanya akan di share Ke BKD Websitenya disitu Untuk contoh surat lamaran Berikutnya Ini yang paling penting Dan Terlihat sepele Tapi ini sangat penting Yaitu berkas scan Dan ini terjadi di tahun ini Ketika seleksi administrasi Di SKD ya Ada yang Dia berkas scan Surat lamarannya Menggunakan Matrai download Gambar di Google Ini ketahuan Dan akhirnya dia TMS Ini untuk pemberkasan SKD Nah untuk pemberkasan Usulani Bagaimana Apakah pernah ada Pernah terjadi Ini di tahun saya Jadi ada dia itu yang Matrainya Itu cuma satu Kan ada banyak berkas nanti Ada banyak TRH juga DRH Kemudian surat lamaran Surat pernyataan Itu banyak yang butuh matrai Dan dia cuma satu matrai Dipakai ke Banyak berkas Karena kan kita butuh scan Jadi ditempel Ditatangani Selesai Tempel lagi Ditatangani Satu matrai aja Akhirnya ketahuan Kalau dia hanya pakai Satu matrai Nah untung dia gak TMS Karena masih belum final Karena di Pemberkasan Usulani Itu ada dua tahap Satu tahap Pemberkasan pertama Yang kedua adalah Tahap Apa istilahnya ya Masa Masa revisi Karena ada berkas yang tidak sesuai Disuruh nge-revisi gitu Nah teman-teman saya ini Dapat Teguran di tahap revisi Jadi dia disuruh memperbaiki Dan dia dikasih tau Kamu jangan Aneh-aneh Dengan Tahap Pemberkasan Usulan NIP ini Karena ini bukan seleksi yang Main-main Jadi jangan pernah main-main Jadi Untuk matrai Hanya 10 ribu aja Dia gak bisa beli Beli sekian Kebutuhan Cuma beli satu aja Berarti kan itu Dia gak serius gitu Dikatakan gak serius Kalau kamu gak serius Mending kamu gak usah jadi PNS Dimarahi lah Habis-habisan di grup Akhirnya Ya dia akhirnya minta maaf Dan akhirnya dia membeli Jadi intinya teman-teman Gak usah Merasa Apa ya Merasa hemat Uang Karena gak banyak kok kebutuhan kita disini Cuma beli matrai Cuma nge-print Jadi gak usah emanan gitu ya Jadi ya harus Harus totalitas Karena ini hal yang sangat penting Finalnya Sudah di ujung tanduk Kita sudah ngelangkah satu Tinggal satunya lagi Kita akan menjadi pegawai negeri Jadi Jangan disiasatin semua pemberkasan Semua alurnya Lakukan dengan sebaik mungkin Nah jadi itulah hal-hal yang bisa menyebabkan Teman-teman TMS Dalam pemberkasan usulan NIP CPNS Jadi jangan sampai itu terjadi ke teman-teman ya Untuk yang poin pertama Dan yang kedua Perihalpilan formasi dan akreditasi prodi Itu sudah gak bisa dikagugat Dan gak bisa disanggah itu kayaknya Karena ini terjadi kesalahannya Untuk di awal seleksi administrasi Jadi kalau ini kesalahan yang Teman-teman alami Ya harus siap-siap Gak bakal bisa disanggah Tapi kalau selain ini Dari poin 3 sampai ke 7 tadi ya Mulai dari ketidaksamaan Kemudian hasil cek SKCK Surat dan berkas Itu masih bisa disanggah Pokoknya teman-teman bisa gerjep Untuk membaikinya Insya Allah aman lah Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat teman-teman semuanya Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Nanti akan saya jawab Kalau saya ada waktu Terima kasih sudah nonton Kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya